Pemirsa Gubernur Jambil Haris berikan bantuan pendidikan untuk siswa SMA, SMP dan juga SLP di Kabupaten Sarulangon dalam program bantuan 2 miliar 1 kejamatan atau Dumi Sake ini diberikan langsung oleh Gubernur Jambil Haris di SMA Negeri 7, Sarulangon. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menyerahkan bantuan pendidikan untuk para siswa SMP, SMA dan SLP yang kurang mampu. Dalam program Dumi Sake tahun 2023, bantuan yang ditujukan untuk para siswa kurang mampu ini secara simpolis diserahkan oleh Gubernur Jambil Haris. Gubernur mengatakan di daerah Jambi masih ada 42.000 warga miskin ekstrim. Dalam hal tersebut masih banyak anak-anak dalam usia sekolah. Oleh karena itu, pemerintah berikan bantuan program Dumi Sake untuk pendidikan berupa seragam sekolah. Sementara itu, untuk di Kabupaten Sarulangon sendiri, bantuan pendidikan program Dumi Sake ini disalurkan kepada 630 siswa yang terdiri dari siswa SMP, SMA dan juga siswa SLP. Penyerahan simbolis ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jambil Haris di SMA Negeri 7, Sarulangon. Di Jambi kita mengatui bahwa masih ada 42.000 yang miskin ekstrim. Dan itu juga banyak anak-anak yang masih usia sekolah. Nah, karena itu pemerintah ingin mereka sama. Mereka juga berhak menikmati yang namanya pendidikan. Dan tidak boleh ada perbedaan dengan pendidikan ini. Nah, maka pemerintah saya mencoba menintervensi, membantu mereka bantuan pendidikan berupa seragam dalam suasainya. Gubernur Jambil Haris juga menyampaikan bahwa bantuan pendidikan dalam program Dumi Sake ini bertujuan agar dapat membantu meringankan beban para orang tua siswa. Program Dumi Sake ini juga akan diberikan kepada seluruh siswa SMP, SMA, dan siswa SLP yang kurang mampu seprovinsi Jambi.